Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Serta saya doakan buat kalian sukses semua Amin, mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan kali ini Dimana teman-teman ya Kalau kita lihat bersama-sama Sebenarnya dari segi market cap terlebih dahulu ya Itu sebenarnya dia stabil Stabil di area 1,9 triliun dollar teman-teman Naik turun lah di area 1,9, 1,8 Itu stabil ya konsolidasi di area situ untuk market capnya Cuman yang menjadi hambatan Daripada market cap naik Menjadi hambatan alcoin naik Dari segi fair and great index Ini juga berpengaruh Kenapa? Karena disini teman-teman Kita bisa melihat ya Orang-orang itu cenderung mengalami ketakutan Fear ya dalam Mengeksekusi suatu pilihan mereka Contohnya ya Ketika orang ingin beli Solana Beli bitcoin Atau beli ethereum Dan sebagainya ya Mereka cenderung takut Akankah ini nanti dia langsung bisa recover Atau dia masih bisa turun lagi Sedangkan data dari fair and great index Mengatakan bahwasannya Orang-orang masih cenderung apa? White and sea Orang-orang cenderung takut untuk masuk Gitu teman-teman ya Terpantau sangat jelas Bitcoin berada di area 53.000 something Sedangkan dengan penurunan bitcoin ini Maka kita bisa melihat Alcoin lainnya mengalami penurunan yang cukup signifikan Ethereum dalam seminggu 11% BNB dalam kurun waktu seminggu 9% Solana 9% juga teman-teman ya Sedangkan kalau kita lihat dari alcoin lainnya Dogecoin ya kan SRP juga mengalami penurunan yang signifikan Bahkan ton sampai 13% teman-teman ya Terus disini bagaimana dengan memcoin Ya kalau kita mengacu pada pergerakan memcoin Kita bisa melihat Untuk Siba ya mengalami penurunan 8,85% Dogecoin 9% dalam waktu seminggu loh ya Tapi kalau 24 jam terakhir Dogecoin 7% Siba 4% ya PP ini dalam seminggu terakhir 14% Teman-teman WIF 4% Ya WIF ini masih cukup stabil Di kisaran harga 1 dolar something Sedangkan untuk BONG dan VLOCKY ya BONG 10% VLOCKY 9% Jadi mayoritas teman-teman ya Dari sektor memcoin juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Bahkan DOX ya DOX ini 20% BREAD 18% Ya kan Nah jadi hampir merata lah Overall semua mengalami penurunan Oke Di tengah keadaan market yang belum stabil seperti ini teman-teman Di tengah keadaan daripada Apa Sektor Alcoin yang masih dikocok-kocok Di sini ada Beberapa update-an 9 update-an terbaru dari Siba Inu Ya Akankah 9 announcement ini bisa Membawa persentase harga daripada Siba Inu naik Kita bahas Nah jadi di sini teman-teman ya Tim daripada Siba Inu membagikan sekitar 9 pembaruan penting Ya apa ini pembaruan pentingnya teman-teman Apakah ini mengacu pada masa depan pergerakan Siba Inu Ataukah ini pembaruan ini bisa membawa persentase nilai utilitas yang semakin meningkat Ataukah pembaruan ini ya Akan mampu mendorong Siba untuk kill uang zero Nah kita bahas teman-teman ya Nah Jadi di sini tim ekosistem Siba Inu menyediakan laporan mingguan menyoroti 9 perkembangan menarik yang terjadi selama seminggu terakhir Oke jadi Lucy spesialis pemasaran ekosistem Siba Inu yang dinamis membagikan pembaruan ini dalam postingan X yang panjang kemarin Nah peluncuran Sibdev ini yang pertama Puncak dari Dalftar ini adalah peluncuran portal pengembang Sibba Inu atau Sibdev yang sangat dinantikan Sebuah platform yang membekali para pengembang dengan berbagai alat yang diperlukan untuk membangun Sibarium Alat-alat tersebut meliputi manajemen IP ya Data on-chain dan voucher dan access notes ya teman-teman ya Terus di sini perkembangan ini ya terjadi minggu lalu menekankan bahwa portal tersebut dapat mendorong adopsi Sibarium Karena apa lebih banyak aplikasi terdesentralisasi atau dubs dapat diluncurkan pada blockchain Sibarium Nah ini menarik ya pembaruan yang pertama Yang kedua adalah pengenalan DAO Nah jadi Lucy mengungkapkan bahwa timnya meluncurkan organisasi otomatis terdesentralisasi yaitu DAO Untuk apa memperdayakan pemegang token ekosistem Sibainu dengan hak suara Dengan DAO anggota komunitas dapat memberikan suara dalam membentuk masa depan proyek Sibainu Sementara itu pimpinan pemasaran menekankan bahwa proyek tersebut saat ini sedang dalam tahap uji coba ya Terus yang ketiga adalah sentimen pasar positif Nah sentimen itu kan ada dua positif dan negatif teman-teman Saat ini kita sedang memasuki sentimen yang negatif Nah lebih lanjut Lucy mengatakan masyarakat menerima berita tentang DAO dengan reaksi positif Melihat inisiatif tersebut sebagai pergeseran ke arah desentralisasi Secara keseluruhan langkah ini akan menghilangkan pendekatan terpusat untuk menjalankan urusan ekosistem Dan mendukung pengembang pengembalian keputusan yang digerakkan oleh masyarakat Terus disini kalau kita lihat yang keempat adalah Daftar Sibainu di Kraken Pro ya Memang sempat kita bahas Sibainu terdaftar di Kraken Pro ya Dimana pemimpin pemasaran juga menunjukkan pencatatan Sibah sebagai aset jaminan Untuk perdagangan perjangka oleh Kraken pada platform perdagangan canggihnya Yaitu Kraken Pro Nah seperti yang dilaporkan sebelumnya Kraken mendaftarkan Sibah bersamaan dengan PP dan DOCVIF Menempatkan token ini pada lebih dari 200 kontrak perjangka abadi Nah terus yang berikutnya adalah keterlibatan komunitas yang positif Dimana Lucy menyampaikan bahwa komunitas tersebut membahas tata kelola Dan dalam budaya secara positif minggu lalu Di tengah diskusi ini Dewan DAO secara eksklusif berfokus pada kegiatan amal dan warisan Terus disini adalah rebranding dari Sibainu Gaming RM Nah minggu lalu devisi pemain Sibainu diubah namanya menjadi Plywitchip Yang menyebabkan modifikasi saluran X Sibah Eternity Agar sesuai dengan tujuan baru Oleh karena itu pembaruan saluran tersebut akan difokuskan pada semua proyek game Sibainu Termasuk Sibainu Menurut Lucy Perubahan mereka tersebut akan membantu memusatkan berita dan pembaruan game Sibainu Nah Yang berikutnya adalah agensi BOSI meluncurkan di Android teman-teman ya Dimana lebih lanjut Lucy mengungkapkan bahwa tim game Sibainu meluncurkan game baru Bernama agensi BOSI di Android dan versi iPhone-nya ya Diharapkan segera diluncurkan Ia mencatat bahwa game baru ini memiliki fitur pembelian dan misi dalam game Ingat ya game ini nanti akan terintegrasi di jaringan Sibarium Yang dimana ada fitur pembelian Yang notabene ya tetap harus menggunakan gaswi Kalian paham kalau menggunakan gaswi? Pembaruan Siba Eternity Pemimpin pemasaran pencatatan ya bahwa Para gamers yang mempertaruhkan token list mereka di SibaSwap Kini dapat mengakses versi beta dari game Siba Eternity Sibainu secara resmi meluncurkan pengujian beta tertutup game tersebut pada tanggal 21 Agustus Dengan memprioritaskan para pemegang token list Selain itu pemegang NFT Sibainu termasuk Siboshi Juga dapat berpartisipasi dalam pengujian yang dimulai pada tanggal 5 September kemarin ya Terus disini ada pengenalan insetif permainan untuk meningkatkan keterlibatan komunitas ya teman-teman ya Jadi disini kalau kita jelaskan Lusi mengatakan timnya bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan komunitas dengan Siba Eternity Dengan memperkenalkan turnamen baru dan hadiah eksklusif Jadi ini adalah kesembilan pembaruan ya Yang disampaikan oleh Lusi selaku tim pemasaran Sibainu gitu teman-teman ya Dan semoga saja update-update ini akan membawa nilai plus-plus ke depannya Dan akan membawa atau mendorong Sibainu bisa kill 1-0 lah ya Oke mungkin ini dulu Tetap disclaimer dan salam cuan Terima kasih telah menonton